Baik teman-teman, kali ini saya sudah bersama salah seorang lagi yang akan berbagi bersama kita mengenai jurusan kuliahnya tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai jurusan yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena di satu sisi jurusan ini termasuk di dalam jurusan biologi. Tetapi pada saat saya kemarin berbincang dengan teman kita kali ini, ternyata itu malah berkaitan dengan matematika. Itu menurut saya menarik untuk kita bahas bersama-sama. Untuk mengevisienkan waktu, yuk kita berkenalan dengan teman kita yang satu ini. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mas Itoh. Tapi teman-teman biasanya panggil saya Masih. Sekarang aktivitas mahasiswa, magister di jurusan instrumentasi dan kontrol. Sebenarnya nama jurusannya instrumentasi dan kontrol. Mungkin kalau tadi Kak Fuad sedikit membahas berkaitan dengan biologi, tapi berkaitan juga dengan matematika atau fisika, kayak gitu. Sebenarnya lebih ke teknik, instrumentasi dan kontrol ini sebuah teknik. Cuma kebetulan di sana saya ambil spesialisasinya, mungkin kalau bisa dibilang seperti itu, instrumentasi medik. Jadi, mau tidak mau ya ada kaitannya dengan biologi pula, gitu. Oh, saya tadi salah. Saya salah menjelaskan. Jadi, awalnya yang membuat menarik itu jurusan fisika, tetapi ternyata ada kaitannya dengan medik. Nah, itu dia. Saya tadi lupa, ya. Fisika, terus ada kaitannya dengan medik. Itu menarik. Kenapa? Karena selama ini kan kalau kita membahas mengenai fisika, terutama mungkin teman-teman yang masih beranjat di SMA, itu taunya fisika itu hanya menghitung misalkan masa benda, berat benda, daya gravitasi, apa ya, saya ingat saya, tentang masa jenis, berat jenis, seperti itu ya, kurang lebih ya, saya ingat wajaran SMA. Iya, iya, betul. Tapi ternyata. Salah satu budang ini. Kenapa berkaitan dengan di medik? Apakah dalam medik itu dia ada perhitungan-perhitungan yang fisika tadi atau gimana? Atau mungkin kita kaya awal dulu jurusan ini itu secara umum mempelajari tentang apa? Oke. Jadi, mungkin saya cerita background saya dulu kali ya, S1-nya gimana. Betul, betul. Kayaknya lebih enak gitu nanti jadinya menjalur gitu. Jadi, jurusan S1 saya itu teknik fisika, teknik fisika ITB. Di sana itu sebenarnya kalau bicara tentang teknik fisika, udah teknik, kemudian fisika. Jadi, kalau kita bilang kayak teknik kimia, itu kan memfisikakan kimia, seperti itu. Ini teknik fisika, memfisikakan fisika, gitu kan ya, bingung. Jadi, teknik fisika itu lebih ke, kalau di luar negeri mungkin sebutannya applied physics ya, fisika terapan. Nah, dari situ lebih kebayangkan ya, jadi bedanya dengan fisika murni ya, kalau fisika murni lebih belajar ke ilmu-ilmu dasarnya fisika, gitu. Kalau teknik fisika itu jembatan antara sains dan engineering. Jadi, menjembatani kedua itu untuk, apa ya, sehingga lulusannya itu ya diharapkan bisa menjadi seperti integrator, gitu. Menyelesaikan masalah-masalah rekayasa dengan memiliki dasar-dasar sainsnya, gitu. Nah, kemudian yang lucunya di jurusan saya, teknik fisika itu, kita itu belajar hampir semua materi perteknikan, gitu. Jadi, ambil dari mesin iya, ambil dari elektro iya, ambil dari material iya, ambil dari teknik kimia iya, gitu. Jadi, kita belajar. Mungkin sedikit-sedikit ya, tidak terlalu mendalam, tapi ya, banyak sekali mata kuliah-mata kuliah yang, ya, semua tentang fisika, gitu. Bagaimana mengaplikasikan fisika di dalam kehidupan sehari-hari ini, gitu. Nah, kemudian, karena namanya applied physics, gimana kita menerapkan fisika menjadi sebuah teknologi, gitu, karena ada tekniknya. Jadi, lebih ke, dibilangnya frontier engineering. Frontier engineering, ya, kita diharapkan jadi terdepan ketika ada perkembangan-perkembangan teknologi, seperti itu. Nah, banyak banget, kan, yang namanya teknologi itu, nggak cuma di, misalnya, di oil and gas, gitu, atau di manufaktur, atau di sipil, atau di mesin, seperti itu. Ada juga, kita suka lupa, nih, bahwa teknologi kedokteran pun saat ini mulai berkembang. Kalau kita belajar di kedokteran, kita nggak mungkin, kan, belajar alat tensi itu dibuatnya seperti apa. Alat, misalnya, X-ray, gitu, ya, kalau kita di ronsen itu sebenarnya prinsipnya itu seperti apa. Kemudian, kalau MRI, CT scan sekarang, seperti itu, alat-alat teknologi kesehatan. Nah, itu ada salah satu bidangnya di teknik fisika itu. Kalau kita sih, ya, kalau di ITB itu ada lab-nya, ya, di teknik fisika itu ada lab-nya namanya instrumentasi medik. Dan waktu tingkat akhir, saya ambil skripsi tentang itu, gitu. Nah, kemudian, udah tuh di bidang medik. Jadi, ada mata kuliahnya juga, fisika medik, instrumentasi medik, seperti itu. Gitu. Apakah cukup menjawab? Jadi, itu tentu yang jurusan S1, ya? Ya, itu jurusan S1. Kemudian lanjut, ya, ke jurusan S2. Karena saya sudah, apa ya, sudah mencintai dunia instrumentasi medik ini, mungkin. Saya memutuskan untuk lanjut S2. Nah, sebenarnya, instrumentasi dan kontrol ini adalah bagian dari teknik fisika itu sendiri. Jadi, kalau di S2-nya, teknik fisika itu kebagi jadi dua, instrumentasi dan kontrol. Yang satu lagi, teknik fisika itu sendiri. Nanti kita bahas sedikit tentang teknik fisika. Nah, instrumentasi dan kontrol ini, di mana adanya yang tadi, instrumentasi medik itu masuknya di jurusan ini. Makanya saya ambil jurusan instrumentasi dan kontrol. Dan sekarang, masuk ke lab yang sama, seperti S1, saya ambil bidang instrumentasi medik. Jadi, sebenarnya di tempat yang sama. Sebenarnya, ini merupakan, bisa dibilang, kelanjutan dari, kelanjutan dari yang S1 itu, ya? Ya, kelanjutan yang S1 itu. Kalau sekarang, penelitian saya sih sebenarnya berbeda dengan yang S1. Hanya di bidang yang sama, gitu. Masih di bidang medical instrumentation. Atau mungkin kalau teman-teman lebih banyak dengernya biomedik, kali ya. Biomedik. Sebenarnya di ITB sendiri ada jurusan teknik biomedik, ya. Terpisah dari teknik fisika. Hanya mirip, gitu. Kalau itu dari elektro, sih. Dari fakultas yang beda lagi, gitu. Gak mirip-mirip. Jadi, sebenarnya, ini jurusan itu gak bisa kayak tiba-tiba kita langsung masuk dari jurusan lain, terus masuk ke jurusan ini memang dasarnya harus teknik fisika seperti itu, ya? Ya. Yang tadi, ya. Kalau di S2 itu, yang di bidang fisika medik, gitu ya. Kalau kita bilang fisika medik itu, kalau di ITB sendiri, ada yang dari instrumentasi dan kontrol, dan ada yang dari teknik biomedik, gitu. Cuma, untuk masuk teknik biomedik pun kan itu jurusan S2. Jurusan S1-nya gak ada yang teknik biomedik, gitu. Dari teknik elektro, gitu. Sebenarnya agak mirip, ya. Cuma kalau di saya, karena saya basisnya itu teknik fisika dan instrumentasi, jadi memang lebih ke instrumentasi pengembangan alatnya, bukan sistem biomediknya, gitu. Oke. Tapi ada gak sih teman-teman yang jurusannya itu yang lintas jurusan, bahkan yang berjurusannya dari sekatunya itu berbeda di teman sekelas-kelasnya? Kalau saya karena jurusannya instrumentasi dan kontrol, dan gak hanya medik, gitu ya. Instrumentasi dan kontrol itu banyak sekali. Contohnya, ya, otomasi, kontrol, industri, seperti itu. Jadi, memang banyak yang bekerja di industri sebagai engineer, kemudian kuliah S2, ambilnya instrumentasi dan kontrol, dan biasanya penelitiannya berkaitan dengan industri. Karena, ya, teknik fisika sendiri itu beradanya di fakultas teknologi industri, ya, kalau di TB, FTI, bukan, ya, bukan fakultas yang lain, gitu. Maksudnya, emang karena kita basisnya industri sih, dipersiapkan untuk industri. Nah, ada, dari jurusan lain ada, cuma kebanyakan, ya, dari fisika barengkali, fisika, fisika murni, kemudian dari, ada sih yang dari TI, seperti itu dari teknik industri, ya, elektro, ada, seperti itu. Cuma kebanyakan memang dari teknik, sih. Tetap dari teknik. Atau dari fisika itu sendiri. Oke. Berarti di obrolan kali ini kita gabung aja kali ya kita bahas antara yang satu tadi, teknik fisika, nyambung ke, yang ini, apa namanya, kalau saya nggak salah namanya instrumentasi dan kontrol. Benar nggak? Iya, betul. Terus, yang pembagiannya, yang tadi, yang biomedic, apa namanya? Biomedic. Biomedic, biomedicnya apa? Pembagiannya lagi itu gimana? Nggak, kalau biomedic itu pembagian dari elektro. Jadi, kalau, di S1, di S1-nya ya? S1-nya teknik elektro, kemudian mungkin nanti skripsinya bisa ambil fisika medik juga, gitu ya, pokoknya yang berkaitan dengan medik. S2-nya ada teknik biomedic, gitu. Kalau nggak salah ya, ya. Gitu, kalau itu beda. Supaya, supaya, supaya nggak, apa namanya, campur-campur, tadi ya berulang kita. Kita mulai dari yang 1 dulu kali ya, S1 aja. Oke. S1-nya itu jurusan teknik elektro, teknik fisika, teknik fisika, tapi kurang paham gimana? Jadi, mulai dari yang atas dulu. Ya, maaf ya, tadi berapi-api sekali, jadi mungkin terlalu bersemangat. dari ITB sendiri deh ya, biar lebih mudah. Terus fakultas, ITB. Kemudian ada fakultas nih, ada, banyak ya fakultas di ITB, banyak sekali. Salah satunya ada, FTI, Fakultas Teknologi Industri. Oke, fakultas di bawahnya lagi ada? Kemudian, di bawahnya ada, di Fakultas Teknologi Industri tersebut, ada jurusan teknik fisika, teknik kimia, teknik industri, dan manajemen rekayasa industri. Ada empat. Kalau dulu jaman saya, kayaknya sekarang udah ada. Saya masuk ke teknik fisika. Jadi mungkin, yang agak berbeda di ITB, kita masuk tuh, masuk ke fakultas. Ya, pernah dengar juga kan kali ya? Papuad mungkin pernah dengar juga, kalau ke ITB masuknya, fakultas. Enggak ke jurusan. Oh gitu. Jadi kalau di ITB, kita masuk itu, baik 6 PTN, atau SBMPTN, itu masuknya fakultas. Satu tahun pertama, kita di fakultas, belum masuk jurusan. Begitu. Nanti ada penjurusan di tingkat 2, baru masuk jurusan di tingkat 2. Baru, Kakaknya masuk di teknik fisika. Ya, saya masuk ke. Teknik fisika itu, ada pembagian lagi nggak? Sebenarnya nggak ada pembagian, cuma nanti skripsinya ambil apa, kayak gitu. Oke, jadi kita sekarang bahas teknik fisika. Teknik fisika, boleh-boleh. Teknik fisika itu, mungkin tadi sudah dibahas juga sedikit, caramu mempelajari tentang menyambung antara engineer dan fisika. Begitu kan? Dan science. Dan science. Ya, science dan engineering. Kalau dilihat dari mata kuliah, apa-apa saja yang kita pelajari sih? Ada mata, mungkin 3 mata kuliah yang menurut Mbak itu menarik. Waduh, banyak banget sebenarnya. Karena... Tidak ada 2 aja lah. Banyak-banyak ya. Yang favorit deh, favorit. Tidak ada pusing. Teknik fisika itu, makanya, kenapa dibilang, apa ya, multidisiplin engineering kali ya? Karena dia itu mencomot-comot mata kuliah-mata kuliah yang dari mesin iya, teknik mesin iya, teknik elektro iya, teknik material iya, gitu. Jadi kita tuh banyak sekali dijajali mata kuliah yang berbeda-beda itu, gitu. Yang intinya dasarnya fisika. Nah, pembagiannya sih, kalau secara garis besar gitu ya, kita bisa golongkan itu di material. Material itu, kalau misalnya teman-teman tahu, inilah kalau misalnya kita, lelucon kita tuh, jubahnya Harry Potter, gitu kan. Kenapa bisa tembus pandang, oh di material belajar tuh kayak gitu, teknik fisika juga belajar material apa tuh yang kayak gitu. Itu juga ada, gitu, atau komputasionalnya, komputasinya. Kemudian fisika bangunan, fisika bangunan itu ya, bukan seperti sipil sih, lebih ke, kalau kita mau membangun sebuah bangunan, gimana caranya, efisiensi lighting, kemudian akustiknya gimana, energinya gimana, seperti itu, dan instrumentasi dan kontrol, gitu, jadi kita bagi tiga ini aja, di teknik fisika itu sendiri, gitu. Cuma kita belajar juga dasar-dasarnya semuanya kalau di S1. Instrumentasi dan kontrol, gitu nih. Instrumentasi dan kontrol. Kita ke S1 aja, jadi jangan ya. Iya, ini S1. Iya, ini S1 maksudnya. Di S1 pun sendiri ada itu, gitu, tiga itu. Di S1 pun ada instrumentasi kontrol tadi ya. Iya, jadi, S1 itu, ya bagiannya, dibaginya tiga itu, cuma pembagiannya nggak seperti subjurusan gitu, sebenarnya lebih ke lab-nya apa, gitu. Ada lab ini, lab ini, lab ini. Kenapa? Beberapa mata kuliah, beberapa mata kuliah banyak. Beberapa mata kuliah yang mungkin menarik ya. Menarik, tiba-tiba. Kalau yang saya ambil ya, misalnya. Yang dia ambil aja. Iya sih. kontrol, kontrol otomasi, kontrol otomatis, kontrol otomatis tuh, misalnya kalau di industri, kita ngukur tangki, level tangki, gimana caranya, dia otomasi, apakah nambah levelnya, atau berkurang, kalau punya terbuka, atau itu. Kayak gitu lah, pokoknya, biasanya kayak di industri minyak dan gas, kan karena kita nggak mungkin, ngukur tangki, ngukur minyak itu, pakai meteran biasa, kayak gimana gitu ya. Jadi, dibuat kontrolnya gitu, kontrol aplikasi, kontrol otomatis. Pada saat kuliah belajar di, apa tulis, atau ada praktek ke itunya, bendanya? Ya, kalau praktikum ada, tiap semester ada yang namanya, praktikum, kita bilangnya praktikum TF sih, praktikum teknik fisika. macem-macem. Di labnya sendiri, ada emang lab kayak, yang peralatan masin-masin tadi ada, atau prakteknya di luar? Nggak, di lab sih, kalau S1, di lab paling, kalau kerja praktek mungkin ya, kalau kita ke industri, kerja praktek, dan, kuliah kerja gitu, kunjungan misalnya. Gini kan, kalau yang, kimia atau biologis, saya itu kebaya, maksudnya, kalau dia pakai mikroskop, pakai, tabung, apa namanya, tabung bukurang gitu loh. Tapi kalau yang, jurusan teknik itu, dia prakteknya kayak gimana? Pakai, prakteknya apa? Pakai apa? Ya, banyak tergantung, karena banyak banget ya, jadi saya juga bingung, kalau menjelaskan teknik fisika, karena sebanyak itu. Dipilih aja, Misalnya, gimana ya? Ya, mesin-mesin yang, sering kita temui lah, kalau misalnya, kayak aliran fluida, misalnya kayak gitu, aliran cairan, kita ngukur tekanannya, kita ngukur flow-nya, gitu, kecepatan alirannya, gitu. Itu memang disediakan kampus, disediakan kampus? Ya, ada biasanya kayak simulatornya lah, setidaknya gitu. Atau biasanya ya, emang di satu lab, ada, ada pipa-pipa, seperti itu. memang dibuat. Jadi bentuk lab-nya itu, nggak sama dengan lab mungkin, yang saya bayangkan? Nggak, 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 jauh, jauh, jauh. Bayangan lab-nya, ada mikroskop, apa gitu kan? Nggak, nggak, lab itu, ya, tergantung lab-nya ya, kalau misalnya lab-nya isinya, peralatan mesin mungkin, ya mesin, peralatan workshop, kita ngebor, kita nyolder, kayak gitu ya, ya itu lab-nya, kayak workshop mesin. Ada praktiknya juga, mbak, yang ngebor-ngebor? Kita kayak, ada sih, biasanya tugas akhir ya, bikin apa, bikin apa gitu. Nyolder, jadi, Tapi dipelajari nggak sih, kayak cara ngebor yang baik, cara ngebor yang baik, gimana? Ya, kalau dipelajari khusus, enggak, tapi kita kan sambil belajar ya, kalau apa-apa kan bikin apa, bikin apa, kayak gitu. Ya, sambil belajar, dilihat juga, biasanya dikomentarin sama dosen. Di kelas gitu, di kelas, ada materinya kayak? Enggak, enggak, enggak ada, enggak ada, enggak ada kalau kayak gitu. Kita belajar langsung praktek, kalau kayak gitu. Tidak seperti D3 ya, mungkin kalau D3, lebih ke teknis seperti itu. Kalau kita lebih ke, ya gimana, kita bikin sistemnya, kalau ngebor itu ya, soft skill, mungkin yang, hard skill, hard skill yang emang kita belajar, saat kita emang praktikum, kayak gitu. Oke, yang pertama tadi, kontrol otomasi, terus yang kedua, apalagi yang bisa dibahas? Fenomena gelombang, mungkin ya. Fenomena gelombang, ya, cerita itu apa? Banyak ya. Fenomena gelombang itu, pelajari tentang pergelombangan, ya pokoknya, fenomena gelombang, gitu, kita belajar gelombang sinyal, mungkin yang seperti itu. Oke, itu ada praktiknya juga enggak? enggak sih, kayaknya fenomena gelombang, enggak, enggak. Jadi, kita praktiknya enggak, praktik per matkul gitu, nama praktikumnya, praktikum teknik fisika, di modul 1, mungkin belajar tentang apa, modul 2, apa gitu. Oke, berarti dalam praktik itu, dia menggabungkan beberapa materi-materi. Iya, betul. Iya, oke, praktikum, juga benar lah ya. Atau kuliah sendiri. Satu lagi yang pelajari. Ya, saya belajar fisika medis, karena instrumen. Fisika medis gimana tuh? Ini yang menarik nih, fisika medis itu gimana? Nah, fisika medis, apa ya, mungkin paling gampang kalau fenomena fisika di medis, di tubuh kali ya, kita mengukur tekanan darah, kan tekanan tuh, tekanan tuh fisika gitu, kan. Darah kita kenalnya biologi, gitu. Itu kan dekat sekali dengan kita ya. Pekanan darah, gelombang otak, gelombang otot, misalnya. Gelombang jantung, detak jantung, mungkin seperti itu. Atau gaya, gaya otot, gitu, atau apa. Itu kan gaya otot, gitu, gaya fisika ototnya di medis. Itu dihitung gitu, kayak semuanya ada, kayak, kalau saya, fisika itu kebayangnya itu, rumus-rumusnya itu kayak, oh. Ya, ada juga, ada. Ya, sebenarnya, sama aja rumusnya, rumus fisika, untuk tekanan apa ya, diaplikasikan di darah apa, gitu. Sama aja, kan. intinya sama aja. Dulu saya, apa namanya, dulu kalau nilai fisika saya, lumayan bagus waktu SMA, cuma, ya itu udah lupa, maksudnya udah, ya udah lupa banget, kamu pelajaran-pelajaran SMA, kayaknya kebanyakan. Ya, nggak apa-apa sih, ya wajar lah, Otomatika, kita sudah. Dulu, paling kan gini, kalau ada, ada kayak adik yang nanya, oh, baru ingat lagi, kayak matematika, misalkan, ini bahas melenceng dikit, kayak, ini rumus, peluang, rumus peluang, permutasi, tahu, saya tahu, tapi cuma, lupa ininya, lupa rumusnya, tapi tahu maksudnya gitu. Sama dia, kayak fisika, sebenarnya, saya tahu, cuma, rumusnya itu, yang sudah, ya sudah, udah lama, terakhir, lama banget, ini, pelajaran SMA, udah lama banget. 8 tahun yang lalu kan ya, UN tuh. Ya, ya seperti itulah memang, kadang kan kita mikir, fisika susah ya, karena banyak rumus, memang banyak rumus gitu. Cuma, fisika itu, sangat applicable gitu, di seluruh kehidupan kita, itu pasti, ada kaitannya dengan fisika, apalagi sekarang, teknologi semakin berkembang ya. Nggak mungkin tuh, masalah teknologi itu, temanannya masalah teknologi itu. Boleh, boleh. Bukannya sekarang, semuanya itu bisa, kayak, bisa dihitung, menggunakan, ini, teknologi, kayak meskin gitu, misalkan kita mau, mengukur, tekanan, misalkan mengukur, yang lain-lain juga, kita bisa menggunakan teknologi. Terus, gimana nih, kayak ilmu fisika ini, masih bisa diterapkan, nggak nih, dalam kehidupan ini? Oh iya, tentu. Teknologi sudah bisa menggantikan. Oh tentu, yang bikin teknologinya siapa? Yang manusia. Ya itu. Cuma, cuma kan yang bikin, yang misalnya, yang nggak bikin, kan yang tinggal pakai kan? Ya, yang mengembangkannya, berarti kalau kayak gitu, kalau kita sih bilangnya kayak gini, saya belajar robotik juga kan ya, di teknik fisika itu, mungkin terkenalnya robotik juga, salah satunya. Kalau misalnya semuanya itu dikerjakan oleh robot, kerja manusia apa? Begitu kan, misalnya kayak gitu ya, contohnya. Berarti mengembangkan teknologi-teknologi lain, otaknya dipakai lagi gitu. Justru kita malah mencari yang belum ada ya, berarti ya. Iya, begitu jadinya. Jadi, sebenarnya bukan, mungkin beberapa hal, kerjaan yang fisikal, kayak gitu, digantikan. Tapi yang bikin sistemnya siapa ya? Manusia gitu. Kita mau bilang, komputer secanggih apapun, ya yang bikin komputer siapa? Manusia kan? Kayak gitu. Kayak ini, kayak misalkan kita, yang tadi fisika ini, fisika, apa yang, fisika bangunan yang mirip sipil apa tadi? Iya, fisika bangunan. Fisika bangunan. Kan ini, pengukurnya masih menggunakan manual nggak sih? Atau udah pakai teknologi? Tergantung. Kalau misalnya, bisa dijangkau oleh teknologi, ya teknologi gitu. Kalau misalnya memang harus manual, masih beberapa hal yang harus manual, ya manual gitu. Karena, kadang ada beberapa hal yang emang kita nggak bisa, menyerahkannya pada mesin aja gitu, pada alat aja. Tapi ya itulah, instrumentasi itu ada. Kenapa ya? Untuk terus memperbaharui, memperbaharui. Istilahnya bisa nggak saya bilang, ini kebanyakan mata kuliahnya itu berhubungan dengan perhitungan? Atau saya... Iya, iya, iya. Yang namanya teknik, pasti iya. Teknik ya secara umum, teknik gitu ya secara umumnya. Iya, teknik matematika kan sebenarnya. Matematika dan fisika kan, gitu. Kalau teknik tuh. Mungkin kalau teknik planologi, mungkin enggak ya gitu, lebih ke perencanaan. Teknik industri ya perhitungan, tapi bukan perhitungan rekayasa, mungkin seperti itu. Macem-macem sih. Karena banyak banget kan. Ada nggak ini, semacam KKN ada nggak? KKN itu, kalau di ITB ya, bukan wajib. Jadi mata kuliah pilihan. Jadi penggantinya apa? Selain KKN yang setara apa? Kalau KKN kan mungkin ke desa, kayak gitu ya, ke daerah terpencil, gitu, atau apa. Kalau di teknik sendiri, ya biasanya kerja praktek. Kerja praktek kita, kalau misalnya industri, di industri, selama tiga bulan, ya tergantung industri. Itu bukan. Ya semacam magang lah, kayak gitu. Kalau di kuliah, maksudnya kalau saya, ada, magang ada. KKN ada, itu dua-duanya ada. Tapi kalau di ITB, mungkin silap terus ya gimana? Beneran karena memang nggak ada, KKN itu bukan mata kuliah wajib, jadi pilihan aja, gitu. Jadi walaupun nggak KKN bisa? Bisa. Tapi nggak KKN. Terus gimana? Maksudnya, apa sih pertimbangan orang milik KKN itu apa? Ya pengen aja, turun ke desa mungkin, gitu. Ke masyarakat, tetap, gitu. Tapi kan, ini KKN yang SKS-nya, KKN kan banyak. Terus, orang yang nggak KKN itu ambil SKS dari mana? Atau gimana? Nggak, kalau di kita, KKN itu SKS-nya dua. Kalau mau ambil pilihan. Kalau saya kemarin enam, KKN itu enam SKS-nya. Itu. Itu pun, kayaknya, nggak tahu sih ya, mungkin kayak teman-teman saya juga nggak banyak yang ikut KKN. Kenapa? Karena di himpunan sendiri, gitu ya, di himpunan mahasiswanya sendiri, itu biasanya ada pengmas, kan ya, pengabdian masyarakat. Dan kita, iya, dan kita lebih sering turun lewat himpunan, gitu, untuk apply teknologi. Misalnya dulu, kita menerapkan biogas di daerah Sumedang yang di atas banget, kayak gitu. Lebih ke itu sih, teknologi-teknologi. Ngomong-ngomong, masalah pengabdian. Seperti yang saya nanya, selain pembuatan biogas tadi, apa-apa saja sih yang bisa diterapkan ke masyarakat dari usaha? Oke. Kalau yang pernah aku alami ya, misalnya yang pernah saya alami itu, pengmas-pengmasnya, ya, biogas lah ya, paling gampang. Yang terkenal. Mikrohidro. Kalau misalnya kita menemukan aliran air, gitu, di sebuah desa, yang kecil sebenarnya nggak sebesar sungai yang geras, kita memanfaatkan itu untuk membangkit listrik, gitu kan, itu bisa pernah juga. Kemudian, ini di daerah, mungkin kalau di Bandung, di daerah, mana ya itu? Pasir Koja, di sekitar tol pasir Koja itu, itu kan daerah padat penduduk ya, di mana gang kecil, rumah nempel, cahaya matahari nggak masuk kan. di situ. Nah, kemudian kita bikin lampu sederhana sih, kayak lampu dari botol, botol minuman, satu setengah liter, kayak gitu, diisi air, diisi cairan pemutih, gitu, itu memendarka, dipasang di atap. Nah, dipasang di atap itu, memendarkan cahaya matahari, jadi di siang hari itu, si rumah dapat cahaya tanpa harus nyalain lampu elektrik, kayak gitu, tanpa nyalain listrik, kayak gitu. Jadi, lumayan tuh untuk penerangannya. Teknologi sederhana kan, tapi applied banget nih, bisa diterapkan banget di daerah seperti itu. Itu jadi mencari solusi-solusi permasalahan itulah. Yang kayak gitu. Saya mau nanya, pada saat membuat itu, hitungan-hitungan itu betul-betul kayak dipakai itu ya, atau dipakai, atau misalkan dipakai lah. Dibuat, ini, saya mikirnya kayak gini, apa namanya, apakah itu betul-betul dipakai, atau cuma kayak, oh berdasarkan ini aja, berdasarkan. Dipakai-dipakai. Kan gini, perbedaannya kayak gini, orang misalkan, orang yang gak belajar teknik fisika kan, dia membangun misalkan, di desa-desa itu kayak membangun jembatan, membangun rumah, kan pastinya, mereka kan, pasti gak mau kayak menghitung rumus-rumusnya kan. Nah, bedanya yang orang belajar teknik fisika gimana? Nah, itulah gitu ya, yang membedakan. Bentar ya. Orang yang mungkin tidak belajar, tidak belajar, dengan orang yang belajar, pasti punya dasar yang berbeda dong ya. Kalau orang yang belajar, pasti punya dasar yang berbeda, akan mempertimbangkan banyak kali hal, gitu. Reliablenya gitu, keandalannya, sesuatu yang dibangun itu, pasti dipertimbangkan, gitu. Ini untuk berapa lama, gitu. Gak cuma sekedar bisa beroperasi saat itu juga, gitu. Bisa berfungsi saat itu juga, kan. Harus dipertimbangkan, ini untuk berapa lama, buat berapa lama, materialnya seperti apa aja, yang memang bisa menopang itu, misalnya kalau jembatan, kayak gitu. Bisa saja, gitu. Karena, pada akhirnya, ya memang kita juga belajar dari pengalaman, ya. Ya, orang-orang di lapangan juga pasti belajar dari pengalaman juga, gitu. Kadang hitungan itu, ya semata hitungan, gitu. Tapi itu akan mendasari, sih, tetap aja akan mendasari perhitungan awalnya seperti apa. Memang kalau yang namanya kondisi di lapangan, kan, macam-macam, kita nggak tahu, ya. Ketika di musim seperti ini, oh, ternyata airnya, misalnya kalau jembatan, airnya surut, kayak gitu. Itu tidak diperhitungkan, misalnya, kurang diperhitungkan, sama yang nggak punya ilmunya, kayak gitu. Karena melihat fenomena saat itu aja. Tapi mungkin seharusnya seorang engineer itu udah memperhitungkan itu, gitu. Ketika airnya naik, dia akan punya beban berapa, gitu. Makanya sih, jembatannya harus bisa menopang bagian bawah pun seperti apa, gitu. Kemudian, seperti apa ya namanya, frekuensi natural, apa ya istilahnya. Angin pun kayak gimana, gitu. Pernah dengar, ini nggak kasus jembatan, jembatan apa ya? Oh, ini terkenal banget sih di kasus engineering itu. Jembatan yang... Jembatan yang... Iya, tapi lupa. Mungkin pernah dengar ya, ceritanya. Jembatan yang gede, jembatan gede, kokoh, gitu. Kokoh, kemudian, dia itu rubuh. Padahal sekokoh itu. Kenapa? Karena ada yang kelupaan nih, si engineer ini nggak memperhitungkan frekuensi natural. Frekuensi natural apa ya? Mungkin pernah belajar resonansi ya? Sebuah benda bergetar, ikut bergetar ketika benda yang di dekatnya yang punya frekuensi sama juga bergetar. Itu kan ya, dulu SMA pasti pernah belajar resonansi. Nah, dia berresonansi sama alam. Alam punya frekuensi tertentu nih. Semua benda punya frekuensi tertentu kayak gitu kan. Nah, si jembatan ini apa? Berayun, gitu kan. berayun cukup kuat karena yang nggak ada angin, nggak ada apa, tapi dia tuh berresonansi dengan alam, gitu. Akhirnya, robo. Mungkin seperti itu. Itu sih hal-hal yang dipertimbangkan oleh engineer harusnya. Oke, betul. Saya juga kepikiran satu hal gitu. Tentang ini nih, tentang di berita pernah ada tuh kalau Mbak masih pernah dengar yang tentang jalan tol yang itu kelihatannya meliuk-liuk. Itu pernah dengar nggak sih? Terus secara pembangun gimana sih emang jalan itu? Bisa, bisa. Meliuk-liuk itu maksudnya kayak bergunung-gunung gitu. Orang tuh heran. Kenapa si pembangun itu dia membuatnya tidak lurus aja gitu. Kayak flat. Kenapa harus dia gini ya? Dia gini ya? Yang jembat jalan tol di atas yang di kalau dari Bandung ke Jakarta kan sekarang gitu ya jalanannya yang lewat atas itu MdK Rawang. Ya. Sebenarnya ya itu menghindari frekuensi alami frekuensi natural itu kalau lurus aja bahaya sih. bahaya karena belum angin ya. Maksudnya kalau kita pakai logika pun orang akan cenderung misalnya secara psikologis mungkin kalau lurus aja orang akan cenderung ngebut ya. Gitu. Tapi kalau misalnya itu kita kayak dapet shock-shock-shocknya gitu. Jadi itu menambah kewaspadaan. Itu sih. Kalau secara logisnya aja gitu bisa jadi. Secara struktur mungkin orang sipil lebih paham lah ya gimana mungkin akan lebih kuat ketika dibangunnya meliuk-liuk gitu. Cuma kalau saya sih nggak terlalu belajar tentang struktural itulah bangunan kayak gitu. Intinya sama satu lagi sama pernah tuh ada kayak gambar-gambar lucu ada kayak jalan yang meliuk-liuk orang tuh orang tuh bertanya kenapa nggak dilurusin aja kan kalau dilurus lebih pendek gitu. Iya bener yang gimana yang dimana maksudnya? Yang gimana dulu ya karena banyak kalau gimana ya. Iya apakah memperkembangkan medan ya. Ini kali ya yang kayak di di gunung ini cerita lucu aja sih kayak di gunung itu kan jalannya biasa meliuk-liuk kan itu orang ada yang gambar-gambar buat gambar lucu kenapa nggak dilurusin aja tuh jalan terus naik gitu kayak naik gitu ya Iya kan belok-belok kiri-kanan sih panjang jadi supaya yang gitu maksudnya itu salah satunya itu salah satu iya iya jadi kan kalau misalnya pasti pernah mengalami kalau kita jalan nggak deh ya oke deh mobil gitu ya kalau nanjak gini bakal lebih cepat energinya abis ya powernya abis karena dia dipaksa panas ya dia harus punya kecepatan yang terus makin tinggi makin tinggi makin tinggi gitu supaya bisa naik kayak gini atau setidaknya konstan akan panas kan cepat panas mesin tuh tapi kalau misalnya kita kita belok-belok belok-belok itu tuh sebenarnya kemiringannya itu nggak akan semiring gini karena jalurnya memang lebih panjang jadinya tapi miringnya nggak miring banget sebenarnya itu apa ya maksudnya orang yang mungkin cerita cerita ini ada segambar lucu aja kali ya buat iya sih karena mungkin orang pasti orang awam pun saya rasa pasti paham sih kenapa saya rasa seperti itu terus ini jadi sebelum kita selesai setelah lulus dari jurusan itu jurusan fisika kalau sesuai jurusannya biasanya bidang kerjanya seperti apa kalau sesuai bidang kerja ya di industri otomatis banyak karena kita fakultas teknologi industri lagi-lagi industri banyak teman-teman saya yang di industri oil and gas manufaktur R&D mungkin ya perusahaan IT gitu karena R&D ya R&D eh research 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 and development development R&D ya teknologi lah pokoknya yang berkaitan teknologi kemudian konsultan mungkin yang ambil sisi kebangunan banyak yang jadi konsultan green building kalau sekarang kan musim banget ya green building hemat energi seperti apa kayak gitu banyak-banyak banget macem-macem terus IT kayaknya kebanyakan IT IT terus kalau misalnya di bidang saya bidang medical itu lebih banyak ke R&D di teknologi biomedic mungkin kayak mengembang dia bukan ini bukan kerja di rumah sakitnya bukan 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 tapi di bagian peralatannya kan mengembangkan peralatan itu sendiri teknologi itu sendiri yang tadi MRI apa di Biscang Ronson berarti di bagian industri pembuatan alat-alat medik berarti bukan itu bukan bisa jadi industri biomedik gitu ya industri teknologi kesehatan jadi sebenarnya kalau secara awal mungkin bagi bagi kita asing tapi sebenarnya kalau dibahas kayak sampai ini sebenarnya sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya iya iya sebenarnya benda yang di sekitar kita semua itu pasti ada ada bidang ilmu yang mempelajarinya benar gak yang kita mungkin berpikir biasa aja ternyata memang ada bidang khusus atau jurusan kebelian khusus yang mempelajari itu itu mungkin yang orang-orang mungkin lupa sering ya 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 itu sih karena kan yang tadi ya mungkin kalau Kak Fuad sendiri awalnya kok menarik ya ini fisika tapi medik gitu baru dengar karena kita kalau melihat kalau kita mendengar tentang medik itu yang kepikiran kan dokter perawat kayak gitu atau apalagi ya dokter gigi misalnya kayak gitu bidang nah tapi kan mereka tidak mempelajari tentang si alat-alat ini gitu siapa yang mempelajari alat-alat teknologi kesehatan ya engineer kayak kita misalnya misalnya ibu hamil ibu hamil biasanya apa sih kalau ke dokter di USG ya pakai USG USG ya dokter mempelajari untuk bisa mengoperasikan itu tapi sebenarnya yang bekerja di belakang itu yang bikin USG itu siapa sih gitu saya tuh kan takjub dengan USG itu loh terutama USG yang terbaru itu loh yang yang gerak-gerak itu gak kebayang itu bidang saya juga luar biasa luar biasa nah itu kita belajar fenomena gelombang itu ya itu gitu gimana gelombang diterapkan di situ di USG USG apa ultrasonic kan ultrasonografi gimana kita mempelajari gelombang ultrasonic ini untuk dicitrakan menjadi sebuah gambar nih gitu kadang ini ada biasanya itu kita dengar ini apa sih kenapa ini kita belajar fisika gak berkaitan dengan kehidupan sangat berkaitan fisika itu sangat berkaitan dengan kehidupan saya iya kalau ada yang bilang kayak gitu masih pegang HP sudah kamu jangan pakai HP HP itu isinya fisika semua kalau tanpa fisika kita gak akan bisa mencapai teknologi siapa sih yang bisa bayangin kita bisa lihat sesuatu yang ada dalam perut dulu kan gak kebayangkan orang misalnya kita bisa tahu anak kita jenis selainnya perempuan atau laki-laki sebelum ada USG kan untunglah ada orang yang mempelajari ini kan tentang gelombang iya 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 sekarang ya mungkin iya agak panjang sedikit ingin cerita juga gitu di masa-masa covid ini gitu masa pandemi ini di awal-awal orang-orang kan kita harus import ventilator nih gitu import ventilator ventilator itu mahal produksi luar negeri juga terbatas karena semua negara membutuhkan itu gitu kita gak punya kemudian akhirnya banyak engineer gitu kan banyak engineer yang mengembangkan ventilator ini ya ventilator ini dasarnya apa ya ilmu-ilmu fisika kan sebenarnya yang diterapkan ke tubuh manusia gitu ya dosen-dosen saya juga banyak yang akhirnya terjun kemarin tuh terjun dadakan untuk membuat ventilator ini atau alat untuk mengecek keandalan ventilator yang udah dibuat gitu lah pakai ini cocok dipakai oleh pasien atau kurang bagus gitu tetap harus dicek terakhir banget ini udah terakhir banget ya ya oke cocok ini kira-kira menurut mbak Mas ini orang yang cocok misalkan bingung mau pilih jurusan apa ya ini ada jurusan teknik fisika kira-kira saya cocok gak ya masuk jurusan ini orang yang cocok masuk jurusan ini yang seperti apa yang mau pusing kali ya cocoknya yang bosenan justru kalau kata saya karena teknik fisika kan banyak banget ya bidangnya gitu jadi belum beres belajar ini udah belajar yang lain udah belajar yang lain banyak banget banyak ilmu pada akhirnya walaupun kita cuma ambil satu gitu cuma di sampai tingkat tiga tuh kita masih belajar hal-hal lain yang ya banyak banget gitu yang kuat aja sih karena mempelajari banyak itu jadinya ya mungkin ada mata kuliah-mata kuliah yang ya kita gak bisa sih udah deh gitu yang gak suci misalnya nilainya kayak gitu yang emang gak bisa kita kuasai semua karena gak menjurus satu aja terus apalagi ya kenapa iya nambahin yang suka teknologi kali ya yang punya motivasi untuk mengembangkan teknologi karena kita selalu belajar frontier engineering teknologi-teknologi teknologi terbarukan gitu yang tertarik buat-buat sesuatu kalian menemukan apa gitu yang tertarik menemukan mesin waktu mungkin yang tertarik bikin Iron Man gitu bisa teman-teman mbak masih pernah gak sih pernah kan pastinya yang ada ikut lomba terus dalam hal-hal tertarik gitu pernah sih dulu bikin apa ya ada temanku yang menang tuh banyak robotik ya kebanyakan ya yang prinsip robot gitu misalnya kayak nyetakain batik gitu nyetakain batik dengan intensitas warna yang sama nih tapi dia pakai teknologi apa gitu gelombang kayak atau apa kayak gitu gitu lah hal yang ada gak satu kata buat teman-teman yang mungkin selama ini orang salah paham tentang jurusan teknik secara umum atau teknik fisika yang masih mau sampaikan ke teman-teman apa ya jangan lihat apa ya saya jangan lihat luarnya aja gitu pasti semua jurusan juga bermanfaat gitu dan kalau yang namanya pusing ya pasti pusing fisika itu pusing tidak menyangkal itu gitu cuma lihat lagi banyak hal yang bisa diberikan manfaat gitu bermanfaat sekali fisika ini apapun yang apapun yang ada di sekitar kalian gitu teknologi apapun yang ada di sekitar kalian ya mulainya dari teknik fisika sih pasti kalian lihat youtube juga kita pelajari kok misalnya big data kayak gitu-gitu mah ada oke jadi saya rasa setelah itu pertanyaan terakhir semoga berulangan bentar ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lain dan saya yakin sih perulangan ini masih pasti masih akan menyisakan banyak pertanyaan jadi ya silahkan teman-teman mencari lagi informasinya di luar sana tempat lain mengenai jurusan ini dan teknik fisika oke terima kasih ya kepada Mbak Masito setelah mau menyumbangkan waktunya selama hampir satu jam ini ya sama-sama terima kasih juga sudah diajak kolaborasi oke kemudian terima kasih teman-teman teman-teman yang nonton dan saya ucapkan terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan dan sampai jumpa di video yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati